Sebuah tebing longsor dan menimpa sebuah rumah milik warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tiga orang korban meninggal dunia dan empat orang lainnya mengalami luka-luka dan patah tulang akibat tertimbun longsor. Hujan ras sejak selasa petang mengakibatkan sebuah tebing setinggi 50 meter di Dusun Parateang, Desa Kelapa II, Kecamatan Andreapi, Polewali Mandar, longsor malam harinya. Tebing menimpa rumah dan menewaskan penghuninya, sementara itu empat lainnya mengalami luka-luka dan patah tulang. Selain menimpa rumah warga, empat unit sepeda motor dan sebuah mobil juga ikut tertimbun. Akibatnya, jalur penghubung antar dua kabupaten, yakni Kabupaten Mamasa dengan Polewali Mandar, tidak dapat dilalui kendaraan baik dari dua arah. Rencananya pihak dinas pekerjaan umum akan mendatangkan alat berat ke lokasi untuk membersihkan sisa-sisa materia longsor. Terima kasih telah menonton!